News update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Doni De Geyser. Presiden Jokowi Dodo mengimbau seluruh kementerian agar memperketat pengawasan seluruh pembangunan proyek strategis nasional. Hal itu penting untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional di 22 provinsi. Saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara hari Rabu Siang, Presiden Jokowi mengatakan dari total 225 jumlah proyek yang sedang dibangun, baru ada 20 proyek yang pembangunannya mencapai 9%. Sementara 94 proyek baru memasuki tahap rekonstruksi. Selain itu, sebanyak 13 proyek berada dalam tahap transaksi, serta 83 proyek masih dalam tahap perencanaan. Terkait permintaan penambahan proyek strategis nasional yang baru, Presiden meminta agar pelaksanaannya diseleksi secara tepat dan matang. Hal itu penting agar pembangunan yang dihasilkan betul-betul mampu memajukan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Dan selalu saya tekankan bahwa seluruh proyek strategis nasional yang telah direncanakan harus betul-betul dimonitor, betul-betul diawasi, dan juga dipastikan sejauh mana kemajuan pelaksanaan di lapangan. Apakah sudah dimulai, apakah dampatan harus...